Pemerintah semestinya tidak salah sepihak melarang peron pembela Islam. Pelarangan sebuah organisasi mestinya dilakukan melalui demokratis. Pelarangan organisasi harus melalui pengadilan. Pelarangan sebuah organisasi bagaimanapun tetap harus menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konstitusi sendiri, kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat di muka umum telah dijamin. Dengan demikian, pemerintah tidak bisa semena-mena melarang begitu saja suatu organisasi untuk beraktifitas. Keputusan ini dalam jangka panjang bisa merugikan semua warga negara. Siapapun yang memiliki sikap berseberangan dengan pemerintah, Bisa ditutup atau dibukukan begitu saja hanya dengan keputusan para menteri. Ini jelas menabrak konstitusi kita. Padahal, jika memang FI bermasalah, langkah hukumlah yang harus ditempu. Ini juga merupakan akumulasi dari pembiaran pemerintah terhadap organisasi ini setelah sekian lama. Bahkan, alih-alih mendapatkan legitimasi dari publik. Publik malah akan menyangka bahwa pembubaran FI ini ada kaitannya dengan ketersinggungan pejabat. Bahkan di mata anggota FI sendiri, mereka yang merasa terzalimi justru akan makin mendebalkan keyakinannya bahwa pemerintah ini telah berbuat zalim terhadap mereka. Akibatnya, dalam jangka yang lebih panjang, ide-ide FI tidak akan surut atau tidak akan menghilang, tapi justru akan tumbuh subur di masyarakat. Pemerintah sendiri yang kemudian akan mengalami kerepotan menghadapi hal tersebut. Jika ditarik ke belakang, akar persoalannya cukup panjang. Kita lihat di survei, misalnya, lebih dari 60% masyarakat sudah mengenal FI dan lebih dari 30% diantaranya juga menyukai FI. Jika kemudian pelarangan ini hanya dilakukan oleh pemerintah secara sepihak, hal tersebut bukan tidak mungkin akan menambah popularitas FI dan menambah kesukaan publik terhadap organisasi ini. Sudah saatnya pemerintah mengambil kebijakan yang komprehensif dalam menangkal ormas seperti ini. Tidak hanya sekedar melarang, tapi juga mencari solusi yang lebih menyeluruh, termasuk dalam hal ekonomi. Kita tahu bahwa sebagian anggota ormas ini adalah kelompok-kelompok yang terpinggirkan, yang secara ekonomi mereka tidak memiliki kekuatan dan hanya dengan berkumpulah mereka kemudian merasa memiliki identitas yang sama. Ada sejumlah pertanyaan tersisa setelah pemerintah membuarkan FI. Pertama, apakah dengan pembubaran secara sepihak ini, FI akan terus eksis dengan nama yang berbeda? Misalnya, dari pront pembeli Islam menjadi pront persatuan Islam atau pront perjuangan Islam? Ini sangat mudah diganti karena memang yang dilarang hanya nama pront pembela Islam. Yang kedua, apa tindak lanjut dari pembubaran ini? Apa tanggung jawab pemerintah terhadap para anggota atau para bekas anggota FI? Pembubaran ini mungkin akan terasa enak dan segar dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang justru akan menimbulkan masalah baru. Apakah kemudian setelah diubarkan, gagasan dan ide-ide FI akan terus tumbuh? Atau mengecil dan hilang seperti dugaan pemerintah? Kita tahu, sebuah ide tidak bisa dimatikan. Sebuah gagasan juga tidak bisa dikekang. Sebuah ide akan terus hidup dan berkembang di pikiran anggota organisasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!